Halo guys, welcome back to my channel Oke, jadi di vlog kali ini aku mau share ke kalian tentang produk skincare yang lagi rutin aku pake Jadi, seperti yang kalian tau, aku pemakaian Makeover Cream ya Dan banyak dari kalian yang menanyakan tentang pemakaian Makeover Cream ini Yang aku pake tuh untuk produk skincare-nya tuh apa aja Jadi, di video kali ini aku mau share ke kalian tentang produk skincare yang rutin aku pake sebelum pemakaian Makeover Cream ini Dari mulai facial wash, terus serum, pelembab, toner, sampai ke pemakaian terakhir ya, Cream Makeover By the way, untuk produk-produk skincare yang saat ini bakalan aku share ke kalian, ini tuh skincare siang aku ya Dan nanti bakalan aku share juga ke kalian untuk skincare malam aku di next video, oke? Produk yang pertama ya, itu facial wash ya Di sini, untuk facial wash atau sabun pencuci muka, aku pake dari Kelly Lemon Shop Nah, jadi dulu aku pernah tuh review untuk Kelly Lemon Shop ini Jadi, buat kalian yang belum pernah nonton untuk videonya, kalian tinggal klik aja link yang ada di sini Jadi, untuk saat ini, aku tuh lagi rutin pake sabun pembersih muka dari Kelly Lemon Shop ini Sekalian, di sini aku mau sambil cuci muka ya Nah, jadi untuk warna produksi Kelly Lemon Shop ini tuh warna kuning Terus, untuk wanginya dia tuh Terima kasih 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 Ini untuk harga-harganya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini bagus kok Dia tuh cuman untuk kekurangannya ada di busanya ya Dia tuh gak terlalu kayak melimpah untuk busanya Tapi dia untuk hasilnya bagus Membuat kulit wajah tuh kayak bener-bener bersih Terus segar banget gitu guys ya Nah, untuk toner atau essence Di sini aku pake Dari produknya Scarlett ya Di sini Yang paling aku suka Dia tuh ada kayak sensasi mentolnya gitu guys Dan Kayak membuat kulit wajah tuh kayak lebih segar gitu Nah, lanjut untuk serum Buat kalian yang mau coba Sama Hanasui Whitening Gold Serumnya Di sini juga untuk produk si serum Hanasui ini Dia tuh enak juga ya Nyaman pas dipake Aku juga udah lumayan lama pake si serum ini Nah, untuk pelembabnya pake FIFA yang bengkuang ya Ini kalo menurut aku juga dia cocok di kulit wajah aku Dia memberi kayak kelembaban gitu Dan untuk harganya pun dia paling affordable Paling terjangkau diantara produk skincare yang tadi aku pake ya Oke, dan yang paling utama itu cream ya Kalian udah pasti tau untuk cream Heco ini Dari dulu sampe sekarang aku masih pake ya Nah, jadi itu dia produk-produk skincare yang lagi rutin aku pake Nah, jadi buat kalian yang selalu nanya Untuk pemakaian cream Heco ini Untuk produk skincare yang lagi rutin aku pake Tuh dari produk apa aja Tadi aku udah share ya ke kalian Untuk produk-produknya apa aja Untuk skincare yang lagi rutin aku pake Buat kalian yang mungkin mau coba sama produk skincare yang aku pake Sebelum pemakaian Hecoville Cream ini Selamat mencoba Semoga cocok di kulit wajah kalian Oke, jadi segitu aja video aku kali ini Semoga bermanfaat buat kalian Kita ketemu lagi di video aku selanjutnya See you next video and bye-bye